Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Sumedang Saya mau tanya Bolehkah kita mut'ah pada mantan suami setelah dicerai? Terima kasih Buya Bolehkah kita mut'ah pada? Kayaknya dia salah faham tentang mut'ah Mut'ah adalah menurut kita ahli sunnati wal jamati Mut'ah di dalam Al-Quran itu Mut'ah itu ini lain dari kelompok syiah Kalau kelompok syiah itu mut'ah itu namanya kawin kontrak Jadi sebagian kelompok syiah Menyebut mut'ah itu namanya kawin kontrak Jadi na'udzubillah itu ada zina terselubung atas nama agama Busuk Jadi ada sebagian kaum syiah itu mut'ah itu kawin kontrak Keliatannya dia pahamnya campur dia Kok pakai kepada berarti kan ini Jadi kawin kontrak itu menyeramkan dalam akidah syiah Itu adalah makanya jangan dekat-dekat disini Kawin kontrak adalah saat saya ketemu dengan perempuan Ya Yuk kita nikah yuk Berdua saja deh Saya kasih duit 100 ribu Berapa waktu dengan saya Oke Wah Langsung Katanya sudah nikah Bahkan bisa jadi saya pinjem duit kepada perempuan Saya pinjem duitnya nanti saya akan kontrak kau Serem banget Sudah minjem lagi Ini adalah bukan Ini bertentangan dengan moral dan akhlaq Dan anda kok akan kemetaran kalau anda ikut akidah ini Kenapa anak anda pun bisa saja melakukan seperti itu Kalau anda wanita Maka kutailah anda pun khawatir Suami anda pun akan begitu mudah melakukan kontrak-kontrak dengan lain Bahkan dipromosikan dengan ibadah Bukan pahala yang berlipat kanda Siapa yang tidak mau pahala kalau gitu Akhirnya semuanya suamimu ngontrak semuanya Na'udzubillah Dan kalau anda seorang laki-laki Punya kemungkinan sekali Anak-anak perempuan anda sudah tidak terjaga Maka memang ini bukan akidah yang perlu diikuti Atas nama Islam lagi Serem juga Nah Cuman mudah yang dimaksud dalam Al-Quran Mudah itu adalah Bukan kepada Jadi minta mudah dari Bukan kepada Dari Mudah itu adalah hadiah Yang diberikan Oleh seorang suami yang telah mencerai istrinya Hadiah namanya mut'ah Penghibur hati Itu dengan catatan yang mencerai adalah murni dari suami Hadiah itu adalah Menurut Jumhur Termasuk Mathab kita adalah Wajib Tapi bukan berarti hadiah macam-macam Bukan gono gini tadi Hadiah adalah kesenangan Ya sesuka-sukanya Seberapa saja Yang penting ada hadiah Bisa saja Sampai Karena mungkin dia menganggap ini Mantan istrinya sebelumnya dia punya perjuangan Hanya dia tidak bisa melanjutkannya Dia adalah sebelumnya perempuan baik Cuman tidak ada kecocokan dengan saya Akan saya cerai dia Tidak ada kecocokan Akan saya cerai dia Dan akan saya siapkan mobil Sama rumah Sama suami nanti Nah itu boleh Karena kan perjuangan tidak boleh dengan permusuhan Mut'ah Ya ada ya Amplop kecil yang Seperti itu Jadi mut'ah itu adalah Hadiah Penyenang Istri yang dicerai oleh suami Sebagai obat Karena dia ditinggal oleh suami Dengan catatan Yang minta cerai siapa? Suami Yang memulai cerai Tapi yang minta istrinya Ya nanti Kacau nanti Setiap istri nikah lagi dengan seseorang Minta cerai Nanti dapat mut'ah Dapat muka Jadi seperti itu Keliatannya dia salah baca Kau pakai kepada Pertanyaannya Bolehkah saya minta mut'ah Kepada mantan suami saya? Jangan-jangan Dipikir mut'ah itu Bolehkah saya minta hubungan Dengan mantan suami saya? Itu kan nih Kau pakai kepada Mungkin salah ya Jadi kalau anda sudah cerai Dengan pasangan anda Selesai Hati-hati Justru setan berbisik disini Berbisik disini Sudah bercerai Mau dekat-dekat Kalau saya cerai Semakin pas pada Bahkan dulu sering cek cok Waktu masih bertemu Problem, problem, problem Sampai mungkin hubungan Tidak mau Tapi setelah bercerai Itu semangat Eh waktu halal Tidak mau Kiliran haram mau Nah inilah terjumus Haram mau Nah ini jangan-jangan itu Tidak boleh Kalau minta mut'ah Itu maksudnya Minta senang-senang Tidak boleh Tapi kalau Kepada sih Pakai kepada Kalau bolehkah saya Minta mut'ah Dari suami saya? Ya boleh-boleh saja Anda minta Kalau dikasih Dikasih Kalau tidak ya Ya Kemampuan suamimu Kalau dicerai Memang mut'ah itu ada Mut'ah itu ada Hadiah Yang diberikan Oleh seorang suami Kepada mantan istrinya Yang dicerai Disesuaikan Dengan kemampuannya Dan kemauannya Maka Makna Tasreh Be'ihsan Im sak Memaruh Tasreh Be'ihsan Melepas istri Dengan cara yang baik Itu ya kayak begitu Bukan bermusuhan Setelah itu Akan tapi tetap Terjalin Selatuh rahmi yang baik Wallahu ahlam Bismillahirrahmanirrahim